Meski sudah usia senja atau memasuki masa purna tugas, namun kebukaran dan kesehatan harus tetap dijaga. Demi mencapai hal tersebut, Mandiri Taspen menggelar senam bersama yang diikuti para nasabah Mandiri Taspen yang kesemuanya adalah para usia lanjut. Dengan penuh semangat, para nasabah Mandiri Taspen yang merupakan para pensiunan mengikuti gerak senam yang diperagakan oleh instruktur senam. Meski telah memasuki usia lanjut, namun mereka tetap antusias dengan penuh canda tawa senam bersama di halaman kantor cabang pembantu Mandiri Taspen Temanggung. Senam bersama ini dilakukan setiap Jumat pagi yang juga diikuti oleh para karyawan Mandiri Taspen. Seorang peserta senam, Siska, mengungkapkan sangat menikmati senam bersama yang diselenggarakan oleh Mandiri Taspen. Harapannya agar selalu bisa membuat badan bagas waras, sehat, dan tentunya panjang umur. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi para pegawai yang telah memasuki masa purna tugas atau pensiun. Jadi manfaat yang pertama, itu jelas kita silaturahmi para pegawai dengan banyak bertemu teman-teman yang sudah pensiunan itu menurut kita merasa sehati. Nah itu kita jadi happy, yang kedua jelas sehat. Karena apa? Kita disini senam berolahraga bersama. Kalau kita sendiri itu malas-malasan, tapi kalau sudah bertemu dengan komunitas yang baru seperti ini, insya Allah ini senam akan menjadikan tubuh kita sehat. Harapannya Bu, bagi Ibu sendiri apa? Ya saya ingin umur panjang Mas dengan senam, menjadi sehat, saya menjadi sehat seperti ini dan umur bisa panjang. Sementara itu, Kepala KCP Mandiri Taspen Temanggung, Reinaldi Hermawan, mengatakan senam bersama ini bertujuan untuk menjalin keakraban antara sesama nasabah dan juga staf Mandiri Taspen. Selain senam, Mandiri Taspen yang merupakan perbankan fokus melayani nasabah purna tugas juga mempunyai kegiatan lain, seperti wira usaha mantap dan juga membuka layanan kunjungan nasabah bagi nasabah yang tidak bisa mengambil dana pensiun ke Mandiri Taspen. Sebelumnya Mandiri Taspen ini kan fokus melayani pensiunan ya, kita segmennya ke pensiunan, terus kita roti tiap bulan mengadakan tegiatan bersama para pensiunan yang nasabah kita, yang salah satunya merupakan senam, senam sehat bersama, ya itu tujuannya ya kita biar lebih huyuk, lebih akrab dengan para pensiunan. Jadi antara karyawan dengan pensiunan, pensiunan dengan pensiunan, itu biar lebih akrab, ya tujuannya biar mereka lebih nyaman di bagi mandiri taspen, itu sih sebenarnya tujuan utama ya. Itu setiap sebulan sekali? Minimal sebulan sekali senam, selain itu kita juga ada selain senam, yaitu kegiatan atau gerak usaha mantap, jadi itu juga ada namanya pelatihan untuk gerak usaha berantai para pensiunan. Ada berapa yang ikut? Kira-kira berapa? Koto yang ikut kegiatan senam biasanya antara koto usaha ini, yang aktif kurang lebih, di angka 40 yang aktif, maksimal-maksimalnya bisa diangkat itu juga. Layanan antarumah seperti Manula yang sudah tidak bisa datang ke kantor, mas? Itu pasti ada, kita namanya, namanya itu LKN, layanan kunjungan nasabah, itu khusus untuk nasabah yang Manula ataupun yang sakit, yang segeranya sudah, apa ya, sudah huzur dan tidak bisa datang ke kantor, bisa kita kunjungkan ke rumah yang bersangkutan. Dian Setiawan, Temanggung TV